Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera buat kita semua ketemu lagi dengan channel saya mungurin teman-teman hari ini saya akan review ini ya PP yang saya angon ya teman-teman ya proses pencah proses cetak indukan temen-temen ya dari dua koloni satu dari Jatinom dan satu lagi dari fungsi lapan-lapan Oke simpan video ini sampai akhir dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe like jika ada pertanyaan silahkan tulis tulis di kolom komentar temen-temen hari ini PP ini berumur 30 hari 32 ya 32 lah satu bulan lebih lah temen-temen ya seperti ini ini dari produkan Jatinom temen-temen karena sawah di sebelah rumah itu sudah panen ya temen-temen di sebelah sana jadi kita angon temen-temen ini untuk tahap belajar kemarin sudah kita ajarin menggunakan pakan menggunakan menggunakan gapa ya temen-temen untuk tampilan tampilannya seperti ini ya ini full betina ya temen-temen ya full betina umur 30 hari ya temen-temen nah seperti ini ya memang untuk pasti temen-temen bertanya kok badannya sedikit kecil ya memang untuk betina perkembangannya beda lah ya temen-temen jadi pedaging karena kita beli di pabrik biasanya enam 60 atau 70 persen itu pejantan dan betinanya 30 persenan lah temen-temen ya jadi ini tak ambil betinanya saja temen-temen di umur 30 hari ini dari Jatinom temen-temen bagi temen-temen yang belum tahu saat datang silahkan simak di video yang ini di Jatinom ya proses pencarian keuntungan di saat panen ya temen-temen ya nah seperti ini temen-temen untuk bodinya seperti ini ya sudah mulai keluar bulu-bulu putih ya temen-temen ya ada yang sebagian juga yang bulunya masih sedikit nah seperti ini temen-temen untuk badannya sudah mulai buntar ya temen-temen ya sudah bagus sudah kelihatan kalau memang pabrikan ini dari asli dari Jatinom temen-temen dan yang di sebelah ini dulu selisihnya satu mingguan temen-temen satu mingguan ini dari Gusi temen-temen ya dari Gusi ini juga sudah kita angunkan tadi temen-temen untuk tahap pembelajaran memang untuk pakan pakan bebek ini tidak terlalu makan ya kita bisa lihat untuk tembelnya saja tidak penuh temen-temen ya karena memang di segi belajar untuk cari makan di sawah temen-temen tapi nanti tetap kita kasih konsentrat dan juga ini temen-temen dan juga garam ya untuk mengembalikan daya tahan tubuhnya ya temen-temen ya biar nggak mudah sakit temen-temen kita kasih air garam ya air garam juga air garam dan juga air ini air konsentrat temen-temen karena memang mereka ini kan dari 0-30 hari kita kasih pakan konsentrat dan lain-lain ya jadi agar nutrisi dan proteinnya tetap kita jaga agar tidak mudah terkena penyakit ya intinya tidak kaget lah temen-temen tidak kaget setelah kena konsentrat penyakit ternyata ternyata kita angun nggak kasih kita kita kasih konsentrat sama sekali ini takutnya nanti stress dan kena penyakit temen-temen jadi kita tetap kasih konsentrat di awal-awal seperti ini temen-temen agar intinya tidak kaget lah tidak mudah terkena penyakit lah temen-temen ya untuk pakan sudah kita ganti ganti kemarin-kemarin ini ya kita ganti perlahan dari biasanya menggunakan dedek inspirator konsentrat juga konsentrat dan padi kita campur sedikit demi sedikit dan akhirnya kemarin full padi ya kita menggunakan pakan full padi ini Alhamdulillah untuk saat ini sudah kita angunkan perdana temen-temen ini bisa kita lihat mereka belum maksimal ya belum maksimal cari makan temen-temen bisa kita lihat untuk tembelok tembeloknya masih kosong temen-temen ya seperti ini ya untuk tembelok mereka belum belum paham belum paham bener-bener paham untuk cari makan pasti di sawah ya temen-temen tetapi ini ini nanti tetap kita kasih minum konsentrat campur garam kenapa tidak kita pasti ada temen-temen yang bertanya kenapa enggak kita kasih pakan lagi menggunakan dedek dengan konsentrat jadi karena kita nanti akan mengangon dengan pakan full pakan padi temen-temen jadi kita tidak biasakan lagi tidak kenal intina tidak kita kenalkan lagi dengan dedek atau konsentratnya langsung ya jadi ini untuk menjaga nutrisi proteinnya tetap kita berikan konsentrat temen-temen tetapi tidak untuk pakan untuk minumnya saja ini di bebek yang catinum temen-temen ya nanti kalau sudah habis nanti kalau sudah habis yang itu kita kasih lagi tempat minum dan tambah konsentrat lagi temen-temen dan ini yang gungsi masih tidur ya ini baru datangin temen-temen jangan yang kedua ini tadi yang gungsi ini yang diberi gungsi ini umurnya hampir 30 hampir satu bulan belum satu bulan ini temen-temen hampir satu bulan jadi sebenarnya sudah apa ya untuk perkembangannya hampir sama sih ya Nah kita lihatnya hampir sama ya besarnya ya ini tiga ini belum satu bulan lebih dan ini belum satu bulan ini masih setiap dulu habis angun lari-lari nanti kalau sudah apa ya sudah minta makan kita kasih minum dengan konsentrat yang seperti ini lagi temen-temen nah begini caranya jadi bebek ini kalau saat angun perdana satu kali dua kali tiga kali kalau kita hilangkan langsung wajah teratnya bebek ini tidak segar temen-temen ya kurang stress bisa stress lah intinya ya bisa ke mudah terkena penyakit karena bisa kita bilang kaget lah teman-temen ya seperti itu ya jadi untuk nutrisi protein tetap kita tunjang dengan konsentrat teman-teman nah ini ini yang kemarin batra yang gungsi ini ya yang gungsi ini 400 ekor jatina dan yang ini 300 ekor temen-temen ini yang jatina sedangkan ini pejantannya temen-temen pejantan ini kemarin dapat pesanan juga temen-temen Alhamdulillah dapat pesanan pejantan dari F2 produk Malindo nah ini full pejantan ini temen-temen ya 200 ekor temen-temen ini pejantan temen-temen nanti nah ini ya ini ada 200 ekor temen-temen full pejantan nah beginilah usaha saya di saat panen raya temen-temen ini nanti juga kita angonkan temen-temen ya nanti juga kita angonkan jadi di saat ini nanti setelah mereka ini berumur tiga bulan temen-temen ya berumur tiga bulan ini mereka hanya kita angonkan satu kali sehari teman-teman jadi setiap pagi saja jadi satu setiap pagi saja bakannya ini sudah apa ya sudah penuh di temboloknya dan nanti setiap pagi kita ganti yang itu yang kedua di pantai yang kedua sehari juga satu kali dan yang ini nanti settingan kita angon di sore hari satu kali tapi di umur-umur satu bulan seperti ini kita tetap angon dua kali sehari temen-temen karena memang sekian video dari saya review angon perdana temen-temen mohon maaf jika ada salah-salah kata dengan juga channel saya dengan menekan tombol subscribe like jika ada pertanyaan silahkan tulis-tulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati